Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa tiba'ihi wa mawala Marilah yang pertama kali kita memuji dan memuji Allah Selanjutnya salawat dan salam Mari pula kita sampaikan keribaan Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat dan sahabat sekalian Bapak-bapak dan jamaah yang dirahmati Allah SWT Marilah pada malam ini Kita akan melanjutkan pelajaran Yang telah kita ikuti Sebelum Ramadan Dan insyaAllah kita akan mulai Malam ini pelajaran sesudah Ramadan Bapak-bapak dan jamaah yang terhormat Dalam memahami dan mengyakini Yang menyangkut dengan hukum agama Adalah lebih jelas dengan memahami Dan dengan meyakini Sesuatu yang dapat dimaklumi dan dihayati oleh akal manusia Namun akal manusia itu bukan satu alat untuk menentukan Ia atau tidaknya hukum Islam Sehingga adalah Menentukan sesuatu Yang terkait dengan akidah Bukanlah karena daya akal manusia Tetapi sesuatu yang terkait dengan akidah Adalah karena memang Allah sendiri yang menyatakan memang demikian Lalu akal manusia itu adalah Hanya bukan untuk Menentukan sesuatu yang menyangkut dengan akidah Malah akal tersebut untuk memaklumi Sesuatu yang telah tertentu di dalam akidah Jemaah yang terhormat Istilah yang meyangkut dengan akidah itu ada dua Yang pertama diistilah dengan dali yang dasar Untuk menentukan apa dan bagaimana yang ada pada Allah Istilah yang kedua adalah dengan dali Dengan keterangan Dengan istilah yang bukan dali dasar Tapi adalah dali akal Keterangan yang menunjukkan dasarnya adalah Diistilah dengan dali nakli Dan yang kedua istilah yang digunakan Untuk dapat memaklumi apa yang telah ada dengan dali akli Kesimpulan Menentukan Allah ada dan Allah tidak sama dengan alam Ini bukanlah memang hak manusia Tetapi menentukan Allah ada dan Allah tidak sama dengan makhluk Itu Allah sendiri yang menyatakan Lalu manusia itu apa Bisakah menerima Allah telah menyatakan dirinya ada Bisakah diterima oleh akal dan ditemui oleh akal ada Atau bisakah yang bawah manusia itu bisa menemukan Yang bawah Allah itu beda dengan alam atau tidak Kalaupun tidak bisa membedakan Allah dengan alam Yang Allah sebenarnya sudah beda dengan alam dengan Allah Kalaupun manusia tidak menemukan Tidak mesti oleh akal adanya Allah Tapi yang Allah itu sudah pasti ada Karena adanya Allah dan tidak samanya Allah dengan alam Itu adalah bukan keterangan dan bukan daripada hasil analisa orang Tetapi adalah siapa yang menyatakan dia dan Allah itu ada Allah sendiri mengatakan saya ada Dan siapa pula yang menyatakan saya ada Tidak sama dengan makhluk dia sendiri yang menyatakan Maka karenanya apa yang telah dia nyatakan oleh Tuhan Yang menyangkut dengan adalah zatnya Yang menyangkut dengan sifatnya Yang menyangkut dengan segala perbuatan dan pekerjaannya Lalu kemudian akal manusia bisakah menerima Dan bisakah memang sanggup menganalisa Yang bawa apa yang dikatakan oleh Allah dan Allah itu Bisa diterima atau bisa memang didapati oleh akal Sama ah yang terhormat Kemudian kita lihat Dalam Al-Quran itu ada dua dasar Dua dalam tulisan itu juga ada dua dasar Dasar dalam Al-Quran Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Saya merupakan satu zat yang ada Dan ada saya tidak memerlukan kepada apapun Dan juga nanti satu saat kamu sebagai makhluk itu juga adalah makhluk yang ada Tetapi kamu itu adalah sesuatu makhluk yang memang ada Tapi memerlukan kepada memang barang yang lain Ini adalah pengalihan daripada bahasa Al-Quran Dasarnya Lalu dalam bahasa Al-Quran ini yang diistilah dengan dali dan keterangan nakli Allah sendiri menyatakan dia ada Dan Allah yang sendiri menyatakan yang bahawa Dia tidak memerlukan kepada apapun Pada Allah itu ada Dan manusia itu juga Allah diakui dengan posisi ada Tetapi adalah Allah juga menyatakan Kamu itu adalah tetap ada Tapi membutuhkan kepada yang lain pada waktu ada kamu Ini istilah naklih Lalu kembali kita kepada istilah yang terdapat dalam pelajaran keseharian Dalam istilah pelajaran yang diajari oleh guru Istilah yang diajari oleh-oleh ustad Istilah yang kita pelajari di mana buku-buku agama Terdapat dan tersirat di dalam tulisan-tulisan tersebut Yaitu Allah punya sifat Qiyamuhu binamsih Artinya apa yang kita beri nama dengan istilah Qiyamuhu binamsih Dalam istilah bahasa Arabnya Lalu kita lakukan pengelihan dengan istilah bahasa yang kita mengerti Adalah Allah Ta'ala itu adalah berdiri sendirinya Ini ayat ini Dan ini adalah tulisan dalam kitab Tulisan dalam buku ini Ini menentukan adalah ada Sesudah Allah menentukan dia ada Lalu juga Allah menentukan bagaimana dia Kalau memang dia sudah ada Kalau kita yakini Allah itu ada Dasar itulah bicara Dan wajib pula kita yakini Allah yang ada itu Bagaimana ada yang ada pada Allah Lalu yang kedua Allah bicara dalam Al-Quran Saya yang telah kamu yakini ada Tetapi pada saya yang sudah kamu yakini ada Tidak ada sedikitpun ada kira-kira banding dan model pada saya Kesimpulan Yang pertama kita meyakini Allah itu ada Dan yang kedua Allah menyatakan sendirinya bahwa Ada yang ada pada Allah tidak ada model Kesimpulan adalah Adanya Allah tidak memerlukan kepada sesuatu Dan Allah yang ada tidak ada model sesuatu Yang kedua ini diistilah dalam Al-Quran Yaitu Kemudian kita lihat di dalam buku dan dalam kitab Apa? Tidak sama Allah dengan makhluk Samaah yang terhormat Hafalan, pelajaran, ingatan, dan pendengaran Itu adalah dua istilah yang bersifat Allah Ta'ala dengan sifat itu Artinya Allah itu bersifat dengan ada Dan Allah itu tidak sama dengan apa yang ada pada yang bukan Allah Para hadirin syaranya maaf yang terhormat Untuk menggetahui kita bagaimana memang adanya Allah Yang Allah Ta'ala itu tidak memerlukan kepada sesuatu Dan bagaimana ada yang ada pada manusia Yang manusia itu juga ada tapi memerlukan kepada sesuatu Bagaimana Allah yang ada tidak sama dengan sesuatu Dan bagaimana pula manusia yang ada itu ada model dengan sesuatu Inilah yang perlu kita cernang Minimal ini wajib kita yakini Untuk sah iman Namun Tidak bisa kita melakukan urayan dan penjelasan dengan lisan Keyakinan musti Para hadirin syaranya maaf yang terhormat Kesimpulan Allah juga wajib kita yakini ada Dan alam juga kita meyakini ada Dimana juga perbedaan Allah ada, alam ada Dimana kita orang mengaku ada Allah Sudahkah salah kalau orang mengaku ada alam Bukan pada nama ada yang memang harus beda Nama ada tidak perlu beda Yang harus beda adalah Bedanya adalah pada adanya Bukan pada namanya Dimana garis perbedaan Sebelum kita menganalisa bagaimana ada yang ada pada Allah Lalu kita juga menganalisa dulu bagaimana ada yang ada pada makhluk Kalau ada yang ada pada makhluk telah kita mengetahui Berarti ada yang ada pada Allah bukan begitu Selesai masalah Singkat ketan Tidak usah cari bagaimana ada yang ada pada Allah Tidak akan ketemu Tapi bagaimana juga kita mencari bagaimana ada yang ada pada Allah Cari dulu bagaimana ada yang ada pada manusia Kalau yang ada pada manusia Setelah kita malumi Begini adanya manusia Berarti ada Allah bukan begini Aman Cuma kita melihat Manusia itu ada Kalau manusia itu ada Apa yang ada pada ada manusia itu Sesuatu benda ada Sesuatu makhluk ada Sesuatu bangunan ada Apa ketentuannya sehingga manusia itu ada Makhluk itu ada Dan bangunan itu ada Ketentuannya apa Tentu kita cerna Ketentuannya manusia dan itu ada Makhluk itu ada dan bangunan itu ada Minimal tidak akan lepas dengan satu daripada tiga Tidak akan lepas Yang pertama Kalau lah bangunan itu ada Yang pertama dia harus ada Keterkaitannya dengan teman Kapan ada Pasti Yang kedua Sesuatu bangunan itu ada Tidak bisa lepas dengan keterkaitannya Di mana dia itu ada Dan yang ketiga adalah Tidak akan lepas bagaimana dia itu ada Itu musti Kalau lah bangunan masjid ini ada Tentu kita lihat kapan ada Ada kaitan dengan taman Di mana ada Ada keterkaitan dengan tempat Bagaimana ada Keterkaitannya dengan model Ini sifat apa Sifat zaman Sifat model Sifat mengambil tempat Menunjukkan ini adalah Sifat makhluk Mundur Allah itu ada Kalau Allah itu ada Jangan tergambar Kapan Di mana Bagaimana Tidak usah gambar itu Kenapa tidak usah gambar Di mana Dan kapan Dan bagaimana Kalau memang juga Allah ada Tapi di mana Allah Ta'ala ada Bagaimana Allah Ta'ala ada Kemudian juga Memang kapan Ini antara Ada yang ada pada Allah Dengan ada yang ada pada manusia Masih sama Tidak boleh Kalau demikian Singkat katanya Bagaimana Kita wajib meyakini Allah ada Tapi tidak terkait Dengan taman Kapan Allah ada Tidak terkait Dengan tempat Di mana Allah ada Tidak terkait Dengan model Bagaimana Ini Bicara Ada Kalau ini Bicara ada Lalu Bicara Sesudah ada Tadi Bicara Ada bangunan masjid Sekarang Bicara Masjid Yang sudah Ada Itu lain Lain Memikir Ada masjid Lain Juga Memahami Masjid Yang sudah Ada Itu pasti Lain Oleh Bagaimana Masjid Yang sudah Ada Tidak Bisa Lepas Dengan Bagaimana Ada Yang Ada Pada Masjid Kalau Ada Masjid Terkait Dengan Teman Masjid Yang sudah Ada Pasti Mekat Dengan Deman Kalau Memang Ada Masjid Terkait Dengan Dempat Masjid Yang sudah Ada Pasti Ada Dempat Kalau Masjid Waktu Ada Masjid Terkait Dengan Model Masjid Yang sudah Ada Pasti Ada Model Menyobak Nga Deman Lihna Haruh Menyobak Nga Dempat Lihna Haruh Wajib Tempat Menyobak Nga Mekat Nga Model Lihna Haruh Model Kita Lihat Manusia Yang sudah Ada Tadi Ada Manusia Sekarang Manusia Sudah Ada Manusia Yang sudah Ada Ada Zaman Kapan Lahir 2020 Manusia Yang sudah Ada Ada Tempat Mana Lahir Di Aceh Manusia Yang sudah Ada Sudah Sudah Ada Ada Juga Bagaimana Lahirnya Dia Adalah Laki-laki Atau Perempuan Laki-laki Dan Perempuan Demikan Pula Dimana Lahirnya Dan Kapal Lahirnya Itu Adalah Manusia Yang sudah Ada Kenapa Manusia Yang sudah Ada Tidak Bisa Lepas Dengan Satu Daripada Tiga Tidak Lepas Dengan Tempat Tidak Lepas Dengan Taman Tidak Lepas Dengan Model Kenapa Tidak Bisa Lepas Karena Pada Adanya Tidak Ada Tiga Karena Adanya Makhluk Itu Tidak Lepas Waktu Kapan Dia Lahir Kalau Kapan Dia Lahir Tentu Kira-kira Sekarang Dia Dimana Dia Lahir Sekarang Mohon Tanya Juga Dia Sesudah Lahir Sekarang Dimana Lahirnya Di Lepas Sekarang Dimana Di Medan Tempat Pula Dulu Lahirnya Waktu Lahir Memerlukan Di Lepas Sekarang Dia Sudah Menjadi Penduduk Waka Medan Dia Sekarang Di Medan Sama Dengan Lahir Punya Tempat Dan Sesudah Lahir Dia Punya Tempat Lahirnya Bagaimana Dia Lahir Seorang Manusia Dia Seorang Leki Leki Kalau Sekarang Dia Tinggal Di Medan Dia Pasti Tidak Akan Jadi Perempuan Pasti Leki Leki Model Kalau Waktu Lahir Dia Cacat Waktu Lahir Dia Cacat Cacat Mata Cacat Tangan Cacat Kaki Sekarang Dimana Dia Bagaimana Cacat Pula Kenapa Apa Yang Ada Pada Waktu Ada Itu Wajib Ada Pada Waktu Sudah Ada Kalau Demikian Kita Kembali Allah Sekarang Satu Satu Kita Yakini Ada Allah Ada Kenapa Kita Yakini Allah Itu Ada Karena Memang Dia Ada Bagaimana Kita Yakini Allah Itu Ada Bagaimana Dia Waktu Ada Kibar Tuhan Tuhan Pajan Hana Bagaimana Allah Ada Namika Dempat Hana Ada Bagaimana Allah Waktu Ada Model Tidak Ada Ini Sudah Selesai Ada Allah Ada Di mana Enggak Usah Cari Di mana Dia Enggak Punya Dempat Ada Allah Ada Kapan Enggak Usah Cari Deman Kerana Dia Enggak Terkait Dengan Deman Ada Allah Ada Bagaimana Enggak Usah Cari Bagaimana Model Kerana Pada Dia Enggak Ada Model Habis Sudah Aman Kepala 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 Mula Tempat Tanyang Tempat Tanyang Tempat Tanyang Bagaimana 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 Allah Bagaimana Tempat Tanyang Bagaimana 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 Allah Bagaimana Manusia Kita Tingkatkan Sedikit Pemikirannya Yang Memerlukan Zaman Yang Memerlukan Tempat Yang Yang Memerlukan Adalah Model Dipengaruhi Oleh Faktor Yang Lain Faktor Apa Dua Istilah Dalam Tauhid Yang Pernama Istilah Adalah Wujud Ada Karena Sudah Tidak Tidak Sifat Tidak Ada Yang Kedua Ada Istilah Wujud Ada Karena Pada Dia Tidak Ada Sifat Tidak Ada Tidak Tidak Mana beda? Wujud makhluk yang bukan Allah itu punya syarat dia dua. Wujud Allah tidak punya syarat satu pun. Apa syarat kalau makhluk itu ada? Punya syarat dua. Yang pertama syarat untuk ada benda. Yang kedua baru ada syarat adalah orang itu pandai. Yang ketiga ada punya syarat bagaimana dia ada. Ini baru bagaimana dia ada. Di mana dia ada. Kapan dia ada. Harus ada itu dengan diadakan. Istilahnya wujud milijat. Ataupun istilah yang lain wujud mukayat. Kalau memang dulunya tidak ada sekarang ada. Kapan ada? Jawabannya kapan hilang tidak ada. Kata tujan pajana uroh gadehana. Kata tujan pajan carang uroh terakhir bodoh. Kata tujan pajina uroh gadeh pat berkohon. Jadi kalau demikian. Pada Allah Ta'ala itu tidak perlu dua dan tiga petang tersebut. Kenapa tidak perlu? Karena pada kita punya zaman. Kalau belum hilang zaman tidak ada. Tidak akan sampai zaman ada. Kalau belum hilang tempat tidak ada. Tidak akan menjadi tempat baru sekarang di mana ada. Kalau belum hilang potongan pertama. Tidak lagi jadi monongan kira-kira model potongan yang baru. Kalau demikian baru jid ngejid model baru. Begadeh hileh model awai. Melaipun tabloh honda modelnya. Tidak ngurinyo sama dengan model tersebut. Model tersebut. Model tersebut. Tidak akan menjadi tempat yang baru. Baru ada model lain. Publoji hileh. Baru ada model lain. Selama model awai kalau tidak pindah. Selamanya dia akan menjadi model baru. Kenapa? Karena pada benda itu ada kehidupan. Ada benda. Kenapa ada kehidupan? Disebabkan karena adalah pada benda itu ada bahan. Bahan aku. Artinya. Nak bertawai kuyen-kuyen mana sama macam model. Antai kuyen ke lagi-nya lagi-nya lain model. Antai pendapat plastik menang jid ke model. Antai pendapat plastik jid ke model lain. Sama dengan lumpang dan bengkok itu bukan memang sesuatu. Lumpang dan bengkoknya itu pengaruh bahan. Kalau bahannya lumpang. Maka pandangan dia lumpang. Kalau bahannya bengkok. Pandangan bendanya juga bengkok. Jadi bengkok dengan lumpang itu pengaruh bahan. Lalu kita nanya. Adakah bahan pada masjid? Ada. Adakah bahan pada manusia? Ada. Mengingat ada bahan pada masjid. Semennya, besinya, pasirnya. Maka semuanya itu ada bahan. Pengaruh dia. Adakah bahan pada manusia? Ada. Ada memang ada darahnya. Ada tulangnya. Ada sunsumnya. Dan ada semuanya. Lalu kita nanya. Adakah bahan itu pada Allah? Allah Ta'ala. Nah bahan. Nah sawah Tuhan. Hana. Nah tulung Tuhan. Hana. Nah darah Tuhan. Hana. Nah bentuk kulit. Bahawa Allah Ta'ala. Hana. Kalau semuanya itu ada. Tidak ada bahan. Diistilahlah. Wujud bidat. Bukan wujud bidijat. Apa makna wujud bidat? Pakan Tuhan. Inilah yang memang harus kita fahami. Tulisan yang selalu kita baca. Kita memang baca semuanya. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu dua puluh. Sepertama wujud sampai mutakalim. Yang kedua juga wajib percaya dua puluh itu ada pada Tuhan. Selain itu wajib pula kita percaya lawannya dua puluh. Tidak ada. Apa lawannya dua puluh? Lawan ada tidak ada. Lawan pandai bodoh. Lawan mendengar tuli. Lawan melihat adalah buta. Lawan-lawan-lawan bicara adalah memang kira-kira itu tidak ada suara. Kalau demikian kenapa Allah Ta'ala selalu ada? Tidak dijawabkan kerana pada Allah tidak ada sifat tidak ada. Kenapa Allah semua selalu dia pandai? Kerana pada Allah tidak pernah ada sifat jahil. Lalu kemudian kenapa Allah Ta'ala selalu bicara? Dikarenakan kerana pada Allah tidak ada sifat dia. Para hadirin silahnya maaf yang terhormat. Menyumanan. Kenapa tidak perlu dihilangkan Adam dulu supaya Allah ada? Dikarenakan Adam pada Allah Ta'ala tidak ada. Kalau Adam, Allah Ta'ala tidak ada. Untuk apa? Dihilangkan. Kita hilangkan barang yang tidak ada supaya tidak ada. Itu jadi kerja. Tetapi yang kita hilangkan barang yang tidak ada supaya jadi ada. Barang tidak ada pasti ada dulu. Baru kita hilangkan tidak ada, baru jadi ada. Bagaimana kita mencari supaya manusia itu menjadi orang pinter? Caranya menghilangkan bodoh dulu. Bodoh yang ada kita hilangkan. Kalau bodoh yang ada kita hilangkan. Baru pada itu-itu Allah jadilah pandai. Sehingga katanya, kapan pandai hari akhir hilang bodoh? Kapan kira-kira meninggal? Hari akhir hidup. Kapan dia memang menjadi memang orang kaya? Hari terakhir dia habis orang miskin. Maka diistilahlah pada manusia itu adalah wujud ada dengan diadakan. Dan ada yang ada pada Allah itu ada dengan tidak ada. Sifat tidak ada. Kesimpulan. Qiyamuhu binamsih itu bicaranya kepada ada. Mukhalafatuhu lillawadih itu bicaranya sesudah ada. Kalau pada sifat ada, tidak ada sifat baharu. Allah yang ada, jangan sedikitpun kita yakini adalah Allah ada tempat sifat baharu. Nau Tuhan, na mejanhana. Tuhan yang kena, na thamunhan. Nau Tuhan, na mufathana. Tuhan yang kena, wajib yang tak ada tempat. Menyata nih ke Tuhan, na tempat, Tuhan yang kena sama dengan Allah Ta'ala. Sangat baharu untuk. Atau takkui pula yang bawa Bawa dia nakkan 4 4 acih lahirnya Maka jenoh dia acih 4 nak Tuhan, hino ibu mahu Tingkah jenoh Tuhan ibu mahu 4 lahir Tuhan di langit Tingkah jenoh naik langit Menyukat takkui jenoh di langit Pasti nak tempat watin lahirnya Menyukat takkui kira-kira nak pertongan Pasti nak model watin lahirnya Inilah memang halus dalam Tauhid Bila nak sabar sifat baharu pada manusia Maka sama dengan Belum ada mendapat mukhalafatuhu nilawadih Mana mukhalafatuhu nilawadih Beda Allah yang kita yakini sudah ada Dengan makhluk yang sudah ada Kita sudah ada, ada tempat Allah sudah ada, tidak boleh ada tempat Kita sudah ada, ada pertongan Allah yang kita yakini memang tidak ada Tidak ada, pasti ada model Dan Allah Ta'ala kita yang sudah ada Memang ada warna Allah Ta'ala yang memang sudah ada Tidak usah fikir warna Jamaah yang terhormat Inilah hal yang sangat memang perlu Kita lakukan pemisahan Dan perbedaan Semoga Adalah Sahlah dalam bahasa Tauhid Qiyamuhu bin Nafsih Lalu baru terikat dengan mukhalafatuhu nilawadih Begitulah kira-kira analisa Sehingga kalau demikian Bicara sifat 20 Qiyamuhu dan mukhalafatuhu Bukan hari ini persoalan Qiyamuhu dan mukhalafatuhu Semenjak memang dulu sudah Qiyamuhu dan mukhalafatuhu Cuma adalah Menganalisanya Mengkirnanya Bagaimana kalimat mukhalafatuhu Dan apa yang memang tersimpan Dalam kalimat Qiyamuhu Mudah-mudahan dengan jalan yang demikian Maka sahlah akidah Dan bersihlah keyakinan kita Apabila ini keyakinan Esok dan lusa Waktu datang Memkit manusia Esok lusa Waktu kira-kira Iblis menggambarkan Sakakan bagaimana Tuhan Kalau yang datang itu begini Potongannya Menunjukkan Yakinilah itu bukan Allah Karena Allah tidak ada potongan Kalau yang datangnya adalah memang waktu Yakinilah dia tidak punya waktu Kalau yang datangnya Kira-kira datang di tempat Di jenaduduk Yakinilah dia itu bukan Tuhan Karena Tuhan tidak punya tempat Tapi di akhir hayat manusia Pasti datang Iblis Yang bawah Menyatakan Inilah aku Tuhan Karena besarnya Lebih besar daripada alam Kita anggap Ini ya Tuhan Karena tidak ada yang lain Selain daripada besar dia Karena berdasarkan Allah itu akbar Allah itu gedeh Sepanjang alam kita lihat Belum ada yang besar ini Baru di mata saya Waktu saya meninggal Kita lihat yang besar Mungkin inilah Tuhan Dia katakan Kita akui Pasti pada waktu itu Kadang-kadang kita akui Dia Allah karena dia besar Ia begitu Tidak boleh Benarkah bisa kita Meyakini tidak kita akui Akui dengan tidak akui Itu bukan karena Dengan apa-apa Akui dengan tidak akui Dengan keyakinannya Kalau kita yakini Dia tidak punya potongan Sebesar apapun Dan sekecil apapun Yang datang Beranjang Beranjang Berhidrat Lung Tuhan Sama dengan itu bukan Kenapa Karena Allah tidak ada Kira-kira potongan Lalu kemudian Inilah yang perlu kita cerna Dalam keimanan selama hidup Mudah-mudahan Iman ini tetap Di waktu meninggal Dan iman ini Bisa tetap Waktu menjawab Soal manakir Barulah bisa menjawab Allahu Rabbi Maka karena demikian Inilah yang kira-kira Analisa singkat Yang menyangkut dengan Beda Allah dengan alam Dan yang menyangkut dengan Kira-kira adanya Allah Tetapi harus beda Dalam posisi ada Selanjutnya Untuk lebih lanjut Ada pada zat Ada pada sifat Dan ada pada afal Mungkin inilah rincian Satu-satu Lebih waktu yang menutupkan Dan kemudian juga Kita harus tidak cukup Dengan sekali pertemuan Tapi dengan secara Kontinunya pertemuan Mudah-mudahan Dengan berulang kali Kita ulang-ulang InsyaAllah Menjadilah pemahaman Dan menjadilah keyakinan Dikarenakan Karena begitulah Dalam sifat kita Menjadi keimanan Demikian Sesuai dengan Waktu yang telah ada Mungkin kalau ada Pertengahan Hanya waktu beberapa menit lagi Sinilah kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton